Pemirsa Vanessa Angel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online oleh penyidik Polda Jawa Timur. Dan pemirsa berikut ini pernyataan Kapolda Jawa Timur Irjen Paul Luki Hermawan dalam jumpa pers beberapa saat lalu. Terima kasih. Kami sampaikan terkait dengan hasil gelar daripada terakhir di periksanya Saudari VA. Kami mulai hari ini kami tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan hasil gelar dan berdasarkan pendapat beberapa ahli, baik itu ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli dari Kementerian Agama dari MUI dan juga dari beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transaksi komunikasi ini menguatkan Saudari VA ini kami tetapkan menjadi tersangka. Ya hari ini dan kami nanti akan buat surat panggilan kami layangkan untuk hari Senin kalau gak salah nanti kita akan undang yang bersambutan untuk hadir ke Polda Jawa Timur. Ini terkait dengan Saudara VA. Pasal yang dikami menangkakan yaitu pasal 27 ayat 1 yang undang-undang ITE. Pertimbangannya tadi sudah saya sampaikan yang memberatkan, yang bersambutan secara langsung mengeksplor dirinya, mengeksploristasi dirinya langsung dengan mucikari. Ada komunikasi, bahkan pengiriman foto dari pribadinya dia juga di-share kepada beberapa tersangka sebelumnya yang kita amankan. Kemarin yang kami tangkap beberapa orang yang sudah kami tangkap itu berdasarkan dari forensik yang kami ambil, dari data yang kemarin kami ambil. Yang jelas nanti hari Senin kita akan ambil yang bersambutan. Sementara hasil ini baru Saudara VA. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penangkapan yang Saudara F yang kemarin sudah kami tetapkan menjadi tersangka, yang itu mucikari, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Karena yang bersambutan hamil besar dan juga punya anak 1,5 tahun adalah dari pengacaranya yang mengajukan penangkapan.